Fruit Cocktail Cream Cake, yaitu sponge cake dengan isian krim yang ditambah dengan potongan buah Pertama, yang dibutuhkan ini adalah sponge cake Ini saya bikin pakai resep yang ada di video sebelumnya Ini jenis cake yang pertama, yaitu yang pakai minyak dan dipisah telurnya Dan dari satu resep itu, saya bagi menjadi tiga layer seperti ini Dan ini akan saya sisihkan dulu Saya akan siapkan buahnya dulu Di sini saya pakai buah kalengan Dan ini akan saya saring seperti ini Tapi sirupnya ini sebaiknya tidak dibuang karena nanti akan saya pakai untuk nyiram cake-nya Jadi nantinya cake-nya ini tidak akan terlalu manis Karena ada asem-asem dari buah dan sirupnya Ini akan saya potong-potong kecil seperti ini Dan karena ini saya belinya yang Tropical Fruit Cocktail Jadi isinya itu pepaya, nganas, dan pir Tapi ini bisa banget diganti buah segar lainnya Seperti strawberry, manga, peach, kiwi, atau jeruk mandarin Dan untuk satu cake ini saya pakai 150 gram buah Yang tiap lapisnya ini saya pakai sekitar 50 gram Selanjutnya saya akan menyiapkan krimnya Dan ini saya pakai whipped cream bubuk Jadi whipped cream bubuknya ini 150 gram Dan air esnya ini 300 ml Ini akan saya kocok sampai mengembang Dan terakhir yang harus disiapkan adalah coklat putih untuk topping luarnya Tapi ini opsional saja, tidak dipakai juga tidak apa-apa Dan bisa juga diganti dengan kacang almond atau crumble dari biskuit susu yang dihancurkan Atau pakai kelapa parut kering juga cocok Dan saat semuanya sudah siap, tinggal kita susun cake-nya Pertama saya akan siapkan cake board Ini saya juga pakai ring cutter seukuran cake-nya Tapi ini tidak pakai juga tidak apa-apa Kalau saya ini biar gampang saja nyusunnya Pertama saya akan taruh satu lapis cake di paling bawah Lalu ini akan saya oleskan sirup buahnya Ini bisa diganti dengan simple syrup Atau sirup buah apapun Kira-kira kalau sudah terlihat lembab seperti ini Ini sudah cukup Kemudian tambahkan whipped cream di atasnya Ini sekitar 45 gram Ratakan cream sampai ke tepi Supaya nanti tingginya ini rata Lalu taburkan 50 gram buah yang sudah dipotong-potong tadi Dan sebarkan secara merata Tambahkan lagi 45 gram cream Dan oleskan lagi secara merata Dan untuk lapis kedua, ini sama seperti lapis pertama Taruh dulu cake-nya Dan ini agak ditekan supaya lapisan bawahnya ini memadat Kemudian oleskan sirupnya secara merata Kemudian oleskan sirupnya secara merata Kemudian oleskan sirupnya secara merata Ini cetakannya bisa dilepas saja Taruh lagi creamnya di lapis paling atas Ini sekitar 70 gram Kemudian ratakan sampai ke pinggir Dan sisanya oleskan merata ke bagian sampingnya Terakhir ini bisa dirapikan dengan scraper Tapi gak terlalu rapi juga gak apa-apa Karena nanti akan ditutup dengan parutan coklat putih Bagian atasnya juga ini dirapikan sampai rata dan mulus Dan sekarang pinggiran ini bisa ditaburkan dengan coklat putih Dan terakhir kita bisa tata buahnya di bagian pinggir Di atasnya seperti ini Ini juga sama sekitar 50 gram Nah ini udah beres Kalau mau langsung disajiin juga boleh Kalau saya biasanya dimasukin dulu ke kulkas Supaya si sirupnya ini menyerap dulu ke keknya Dan isiannya pun udah lebih set Nah ini udah bisa dipotong seperti ini Kakenya ini cukup moist Karena ada siraman sirup yang sudah menyerap tadi Dan rasanya juga seger Ini karena ada manis dari kek dan krimnya Dan rasa asam dari buah dan sirupnya Oke semuanya Terima kasih udah nonton video ini Untuk video berikutnya Saya juga akan bikin olahan dari sponge cake dasar Sampai ketemu di video berikutnya ya Bye Bye